Kita geser ke Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Ada nih sup parede yang terbuat dari buah langsat, Femmes. Wah, unik banget sih. Rasa sup yang gurih dan segar berpadu dengan sambal mata dijamin, bikin keringetan. Katanya sup parede ini bisa meningkatkan stamina para nelayan lho. Kandungan rempahnya bisa menangkal flu. Bahkan buah langsat di dalamnya ampuh menggenjot lera makan. Sup parede ini memakai ikan kerapu, Femmes. Bersihkan dan potong ikan kerapu sesuai selera. Ikan kerapu bisa dibersihkan dengan air laut ya. Lalu diamkan sesaat supaya rasa asin bisa meresap maksimal. Lalu kupas buah langsat, Femmes. Pisahkan daging dari kulitnya. Oh iya, buah langsat ini juga bisa menghilangkan bau amis ikan lho. Lanjut, remas-remas daging buah langsat sampai keluar sari buahnya. Tambahkan kunyit bubuk, garam, dan gula, Femmes. Disusuk ikan kerapunya. Setelah bumbu meresap, masukkan irisan bawang merah dan bawang putih yang sudah ditumis. Biar kita rasa pedas makin berasa, jangan lupa tambahkan cabai rawit. Mantul! Setelah mendidih, kasih daun kemangi, Femmes. Nah, ikan parede segarnya siap bisa di ikan nih. Biar makin mantap, kita buat sambal matah ya. Haluskan cabai rawit dan garam, Femmes. Jangan lupa, kasih buah langsat dan penyet sampai sarinya keluar. Eits, jangan sampai biji langsat ikut pecah ya, soalnya bisa menghasilkan rasa sambal matah jadi pahit. Oh iya, buah langsat mirip dengan duku, Femmes. Bedanya, rasa buah langsat lebih asam. Kalau lagi musim panen, kita bisa lebih mudah menjumpainya di sekitar jalan poros menuju kolaka utara. Langsat kayak manfaatnya loh, Femmes. Ampuh melancarkan pencernaan sampai mengobati kanker. Keren ya? Nggak cuma buahnya aja, kulit buah langsat juga bisa jadi lotion untuk mengusir nyamuk. Kandungan antioksidan dan aroma dalam kulit langsat tidak disukai nyamuk tuh. Keren ya?